Halo selamat datang di terjemah Hindu Kali ini kita akan menerjemahkan buku bahasa inggris kelas 9 halaman 117 Kita mengerjakan tugas, ini dia Kita terjemahkan terlebih dahulu Bekerja dalam kelompok Lengkapi kalimat-kalimat di bawah ini Dengan aktivitas yang berlangsung pada waktu yang bersamaan Dengan aktivitas yang dinyatakan Artinya yang dinyatakan pada kelimat pertama Kita lihat contohnya Nah jadi tugas kita adalah Yang ini digarisbawahi Yang pertama sudah diselesaikan Jadi apa aktivitas yang sedang dilakukan Orang lain lakukan Ketika si Dayu pergi ke rumah si Udin Hari minggu kemarin Tetapi dia tidak bertemu dengan siapapun di sana Nah apa aktivitas yang bersamaan Dengan kejadian si Dayu pergi ke rumah si Udin Nah ini dia Si Udin sedang pergi latihan sepak bola Ibu dan ayahnya sedang menghadiri Pesta pernikahan Dan saudaranya sedang pergi keluar dengan teman-temannya Nah itu tugas kita Untuk yang kedua, tiga, dan empat Nah kita selesaikan terjemahannya Tulis tangan pekerjaan kamu dalam selembar kertas Pastikan kamu mengerti makna dari masing-masing kata Dan mengucapkannya secara benar Gunakan juga tanda baca secara benar Ketika kamu nulis Ucapkan kata-katanya secara keras Jelas dan benar Pergunakan kamus Jika ada masalah Silakan tanya ke guru Yang pertama Telah dikerjakan untuk kamu Pertama Salin contohnya Nah ini dia Nah kita buat Contohnya Kita salin Nah ini dia Dayu Went to Udin's house Last Sunday But she did not meet anybody there Udin was Was going To the football practice His mom And his dad Were attending A wedding party And his brother Was going out With his friends Nah Jadi berdasarkan Percakapan Yang disini Di halaman 115 Dan 116 Nah itu dia Nah yang pertama sudah Yang kedua lagi Kita selesaikan dulu ya Kita tulis Last Sunday When Benny got to Edo's house Edo was Was In the middle Of something Nah Ketiga Last Sunday Edo's father Got home At 5 At that time Nah Benny and Udin Were Actually Not late To the football Practice Last Sunday When they got To the field Nah They were Not Playing Yet And The coach Mr. Ali Nah itu dia Nah kita lihat Di percakapan Dalaman 115 Nah Last Sunday Nah ini dia Jadi Minggu kemarin Benny Pergi ke rumah Si Edo Ya Apa yang sedang Edo lakukan Nah He Was Doing Nah Ini dia He was Doing His Math Homework He was Doing His Math Homework Nah Nah itu dia Yang ketiga Nah Hari minggu kemarin Bapak si Edo Datang ke rumah Tiba di rumah Jam 5 Waktu itu Nah waktu itu Edo Edo Was Still Working On His Homework Terakhir Yang berdasarkan Yang ini Udin Tidak Sebenarnya Tidak terlambat Ya When He They got The feel The other The other Mana dia The other Were just Sitting Ya Ya Were Were Just Sitting And Chatting Ya Itu dia They Were Not Ya Playing Yet And They Coach Mr. Ali Ya Apa yang dilakukan oleh Mr. Ali Was Going Nah ini dia ya Nah itu dia Was Going To The Sports Shop To Buy A New Wistel Nah Itulah Tugas kita kali ini Di alaman 117 Jangan lupa subscribe dan like Sampaikan kepada teman-teman guru Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa